masih bisa tumbuh seperti ini ini padahal pertumbuhan fase kedua oke bro dan ini pertumbuhannya ini fase kedua bro ya masih sebesar jarum bentol ini yang yang lama ini yang lama ini juga tinggalan kemarin ini sudah ditumbuhi lagi ini fase kedua ini bro fase kedua kita lihat dari dekat nah seperti ini pertumbuhannya semoga hasilnya berkah melimpah barokah amin melimpah melimpah-limpah amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel salam mudah sukses Indonesia Oke mas bro teman-temanku buku semua lama banget kita enggak bikin konten ya karena bingung mau di konten apa soalnya kemarin petang kosnya agak telat juga ini bro ya makanya di konten video kali ini saya mau update kompong nomor tiga ini ya kompong nomor tiga ini sudah memasuki fase kedua ini saya akan menunjukkan eh Bagaimana sih rintisan atau pertumbuhan jamur di fase kedua ini pada kompong nomor tiga ini ya bro ini bisa kalian lihat ya sudah mulai sebesar jarum pentol tumbuhnya masih gandeng-gandeng seperti ini bro masih bisa tumbuh seperti ini ini padahal pertumbuhan fase kedua semoga nanti bisa besar-besar semua dan hasilnya berkah melimpah amin ini seperti ini ya kalau di kamera memang kurang begitu terlihat jelas seperti inilah pertumbuhannya semoga hasilnya berkah melimpah amin seperti inilah perkembuhannya ya masih kecil-kecil gimana ini kan ke konten update-an aja ini bro ya nih untuk fase berkembang pasanya ini masih bisa tumbuhnya berdompol-dompol seperti ini juga ini jadi jamur yang pernah dipetik bisa ditumbuhin lagi nih bro ya di bagian media yang sudah terangkat gitu masih bisa jadi tumbuhin seperti ini sangat luar biasa ini pertumbuhannya ya rintisan sangat banyak semoga nanti jadi semua dan hasilnya berkah melimpah Oke kita akan melihat dari sampingnya yang lebih jelas dari cahaya nah seperti inilah pertumbuhannya teman-teman saya mohon doa dukungan dan support dari kalian semoga saya makin sukses makin lancar dan semoga kita semua sukses di usaha kita masing-masing ya amin nah beginilah pertumbuhannya tampak dari sampingnya ini kita lihat yang lebih jelas dengan cahaya gitu bro ya seperti inilah pertumbuhannya bro ini fase pertama udah habis dan ini sudah memasuki mau memasuki fase kedua ini ya seperti ini pertumbuhannya ya karena pedigaya jamur-merang ini susah-susah gampang gitu bro yang penting kalian tahu basicnya ilmunya ilmu dasarnya untuk bisa kalian kembangkan gitu bro jadikan di konten saya itu selalu membahas update-an proses jamur-merang gitu tapi kan tidak sepenuhnya saya share ke kalian ilmunya bagaimana caranya bagaimana karena khawatirnya setiap ombong itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda gitu bro makanya saya nggak berani melakukan share tutorial atau ilmu ke kalian dengan cara saya gitu bro dikhawatirkan mungkin berbeda karakter kombong itu bro ya makanya disini setelah konten itu basicnya saja atau dasarnya saja yang sering digunakan lah itu ilmu dasarnya atau cara dasar-dasarnya saja kita lihat dari samping sebelah sini ya kalau di lihat di kamera mungkin kurang begitu jelas nih ya tapi kalau kalian melihat secara langsung itu bahkan lebih jelas nih pertumbuhan ini kecil-kecil nah ini juga untuk ilmu dasarnya dari tahapan dari tahap-tahap itu hampir semua tempat itu sama ya perendaman pengomposan pembalikan penaikan penguapan penberan pipitnya itu yang dasar-dasarnya ya yang sering saya bagikan ke kalian gitu bro Oke seperti inilah pertumbuhannya semoga nanti hasilnya banyak semua berkah melimpah amin ya rabbal alamin Oke terima kasih yang sudah menonton video dari saya jangan lupa untuk like share comment dan subscribe Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati